Di penghujung tahun 2022, Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo lakukan sidak di Pasar Baru. Probolinggo CB News Indonesia, maraknya pencurian di lapak Pasar Baru Kota Probolinggo. Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo tanggapi dan turun langsung melakukan sidak dan berinteraksi dengan para pedagang. Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. Giat sidak Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Muklas Kurniawan, yang didampingi Kepala DKUPP Insinyur Fitriawati MM. Muklas Kurniawan langsung melakukan tanya-jawab dengan para pedagang, serta menemui Hasan Kepala Pasar Baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti jalannya sidak bersama CB News Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. 31-35 Kilo ya, kadang tinggal, Pradilin itu 8 Kilo ya, kadang tinggal 3 Kilo gitu. Berarti sampai sering kejadian di sini? Tiap malam. Tiap malam, Pak. 8 Kilo nanti tinggal 3 Kilo? Iya, selama sampai 135 ribu. Diambil 5 Kilo. Iya, Bu. 8 Kilo tinggal 3 Kilo? Iya. 5 Kilo-nya diambil? Iya. Kadang ya sampai ditutupi sampah-sampah gitu, supaya Anda... Bu, apa namanya? Bosnawia. Bu, ini ada DPR ini langsung kunjungi ini. Harapan apa, Semen, kepada DPR ini? Supaya dikasih si sini, di sini aman gitu. Ini langsung sama Pak Dewan ini? Semen, sama Pak Dewan. Jualan kita laku lari, tapi tiap hari itu yang diambil sekitar 500-800. Tetap rugi kan? Tetap nggak 800 ribu. Sampai aku ya, barang-barang itu sampai ditaruh gimana jarannya, supaya maling itu nggak kelihatan. Berarti penyaksamikan ini rata-rata tiap hari ya? Tiap hari sepuluh. Jadi sudah ngelakur sambian ya? Ya, aku lapor ke wali kota ya kemarin. Sebelumnya? Ya, sebelumnya lapor ke Kepala Pasar ya. Ya, apa katanya Kepala Pasar? Kepala Pasar itu ya nggak pernah ditanggapi. Dia bilang cuma iya, iya gitu. Nanti kita kasih tambah, apa itu, waker lagi. Tapi masih tetap, meskipun tambah waker masih tetap. Saya kasih tulisan ini, Pak? Itu anaknya gaji berayet waktu mau melapor lagi. Yang sering, Pak. Ayo, semua anda. Kejauhan saya. Ya, Bu. Pak wali kota bilang apa kemarin, Bu? Bilang kalau kemalingan lagi. Harus telepon, jangan sampai enak. Harap lapor lagi. Kalau kemalingan lagi. Harusnya sebelum kemalingan. Supaya tidak terjadi maling. Ya, tapi malingnya kok pinter banget. Memangannya. Karena ada orang-orang yang bilang sama saya. Kalau kita mau lepon polisi itu. Soalnya temboknya nggak rusak, atas nggak bolong. Nah, kan bukanlah ya. Tau yang nggak rusak. Nah, ini saya ini sampai ke barat nggak rusak. Jadi, maksudnya kita kasih tindakan. Misalnya, malam ini steril nggak boleh orang masuk? Dulu, Pak. Selama seminggu nggak boleh orang masuk? Biar ngegah maling nggak masuk, pintu semua masuk, digemboi nggak boleh orang masuk? Itu sudah digembo. Cuma tinggal satu yang disana kan, ya. Jadi, bagaimana caranya ngegah maling? Ya, aku beri tahu, digemboi ini harus panah banget. Saya sampai hilang apa, Bu? Lombok garing, bawang putih. Kapan itu? Lombok terles. Iya, pada yang tunggu ya satu minggu udah hilang-hilang. Tapi gemboknya api, sudah ganti gembok sing api. Sudah lapor ke mana, Bu, biasanya? Lapor di kantor pasar ke mana. Kepala pasar? Iya. Sudah direken? Siapa namanya, Bu? Bu, namanya siapa, Bu? Bu, Maimona. Cerempat sampai hilang, Pak. Iya, berkelbak. Tukunya yang mana? Iya, iya. Iya, iya. Lombok gue itu kesil, Pak, ya. Tertinggi lalu. Sampai nangis. Iya. Tampai hilang terus. Nggak ada yang rusak ini, ya? Nggak ada. Nggak ada yang rusak gemboknya. Gomboknya nggak rusak, ya? Gomboknya nggak rusak. Bawang putih, lombok garis. Rata-rata malam. Nggak ada yang rusak, lombok kecer. Iya. Lombok kecer harganya 80 itu hilang. Pak Dewan. Ini buat penghangat badan. Oh, ya. Istimewa. Aduh. Ibu Lili, ini sekarang kan disidak sama anggota Dewan yang Samen pilih kemarin ini. Komisi 2. Harapannya Samen untuk wakil rakyat ini. Yang sudah Samen pilih kemarin ini. Ini harapannya apa? Sekarang, Pak. Sampaikan sudah, sampaikan. Sampai ngomong sudah. Sampai ngomong. Ini ada Pak Dewan sama Ibu Dewan yang di Bonda. Ini yang lebih baik lah. Supaya diapakan? Aman. Aman, ya? Pasannya aman, lebih baik. Terima kasih, Ibu. Ini ada Ibu Karina. Penataan untuk bedanya sudah. Ada Pak Ilyas. Yang baru ini. Dan juga ada Pak Cahyono. Oh, ya. Ini ada Pak Bobun juga di sana. Semangat semuanya anggota Komisi 2. Iya, ini kayak dikomisi 2. dan sudah beberapa kali dilapori sama iya sudah paham gimana ada tindakan selanjutnya sebelum kita datang sini ya TK7 tetap memperkuat koordinasi kami dengan teman-teman diakaman jadi untuk ya lebih istirahat lagi untuk lebih mengawasi gimana emang ada tenaga satu laki keamanan yang khusus tengah malam itu banyak kan katanya di dalam antara jam 12 dan jam 12 ada gak yang teriling ya kalau teman-teman yang teriling sih kalau memang ada tambahan tenaga ya kami bersyukur tapi kan teman-teman yang kami di teman-teman lebih kuat bersyukur kami pernah ditanya tenaga pahamannya atau kejadian penjangan di mana nah kami kan kemarin sudah kandilat teman-teman yang di teman-teman yang di teman-teman jadi memang saya berapa waktu ini semuanya tujuh kalau pagi ini ada satu orang itu di DPS dan siapa karena sekarang sudah seperti sana karena itu nanti sampai jam 12 ini adalah situasi kepala pasar memberikan penjelasan kepada komisi 2 DPRD Kota Probolinggo yang hari ini turun langsung untuk mengetahui situasi terkini di pasar baru yang sudah diceritakan oleh para pengguna pasar bahwa sering terjadinya kemalingan pelaku ini lewatnya mana itu juga bisa saya saya gini panggung karena ini kan nanti kan jampak kan dibuka tapi kan penangkuan lain otomatis kan BITCO BOMB 4 ini ada yang jebus kenapa? ada yang jebus itu diadanya juga oke baik Pak Kepala Pasar ya iya Pak ini menyikapi maraknya pencurian di bedak-bedak ini seperti apa upaya yang sudah dilakukan ini selama ini supaya kami tetap berkoordinasi lagi dengan kamar kita yang ada untuk lebih extend untuk mengawasi tempat-tempat yang dikira lawan juga waktu itu jam kerja kami terketak kembali ini tadi kita kan mendengar langsung katanya sering terjadi sudah sering ini Pak terus gemboknya tidak rusak ini misteri ini kayaknya itu yang tidak bisa saya jelaskan di sini itu saya sudah tengok oke baik terakhir dengan Pak siapa? Pak Asari Pak Asari ya Kepala Pasar ya iya oke baik Pak Ketua Komisi 2 ini langsung turun langsung ke pasar baru ya terkait maraknya pencurian iya betul seperti apa tadi banyak keluhannya karena memang keluhannya banyak kami turun langsung ke lapangan dan beberapa juga kita tanya kaitannya dengan masalah betak kepada para pedagang yang kemarin juga marak di pencurian banyak hal-hal yang telah disampaikan kepada kami barang-barang apa saja sedikit ada pun juga kaitannya dengan masalah teknis untuk kaitannya dengan masalah sirkulasi administrasi dan lain sebagainya dan juga ada keluhan-keluhan kaitannya dengan juga para petugas yang ada disini baik tadi kalau saya dengar dari para pengguna atau pedagang pasar sepertinya misteri ini karena gemboknya tidak rusak itu yang menjadi kemarin saya juga pernah menyampaikan ini menjadi persoalan yang sangat rumit tapi harus ditindaklanjuti karena saya lihat bahwa pencuri ini sangat profesional sekali dan mengerti dengan situasi yang ada di pasar malah ada juga yang pencuri itu celah mengambil dimana di tempat yang karung yang masih tertutup itu dibuka itu dijahit lagi wah istimewa ini ini kan tidak gerusa-gerusul dalam pengampilan barang-barangnya yang ada di bedak-bedak baik barang itu sudah dibeli tadi Senin malam ada sudah dihitung besoknya sudah hilang jadi pencuri itu tahu pedagang mana yang pas pulaan datang barang sudah disembunyikan ditutup-tutup juga terbilang baik upaya apa yang nanti bakal dilakukan oleh komisi 2 terkait menyikapi persoalan kita kan di lapangan sudah mengetahui nanti kita akan koordinasi rapat barang dengan teman-teman pemerintah khususnya di KWP dan Kepala Pasar bagaimana kita menyamakan persepsi sinergitas bagaimana keamanan di pasar ini tetap menjaga dan kondisi menjadi prioritas ya kita carikan solusi-solusinya termasuk CCTV dan mengaktifkan teman-teman yang penjaga yang ada di sini oke baik terima kasih Pak apa kabar baik alhamdulillah oke bisa dibuka bisa dibuka oke baik Bu Kadis agenda kegiatan komisi 2 hari ini selain maraknya penculian ya untuk mendengarkan para pedagang juga yang kedua tentang pembagian bedak-bedak di sana tanggapannya Ibu seperti apa saya mengucapkan terima kasih karena komisi 2 juga ada perhatian untuk pedagang di pasar baru ini terkait dengan banyaknya kehilangan ini sudah kita antisipasi kemarin sudah kita kumpulkan wakar-wakar yang di sini karena usahakan ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi namun harapannya untuk ini untuk penjagaan harapan saya pedagang juga ikut menjaga barangnya masing-masing kemudian terkait dengan penataan ini kita sedang mencoba menata sesuai zona yang ada ini jauh-jauh sebelum final kayaknya sudah ada adon masuk komisi 2 terkait penataan ini oh iya gak apa-apa gak apa-apa kan namanya masyarakat kan bisa aja dia memberi keluhan tapi kita akan mencoba dengan kondisi yang ada kita akan mencoba semaksimal mungkin bisa memenuhi keinginan semua masyarakat mencari formula yang terbaik kayaknya ya kita akan mencari solusinya jadi kalau kita melihat sejarahnya pasar ini kan 2016 sudah ada gambarnya seperti itu jadi kita yang sekarang kan bisanya memperbaiki yang sudah ada sehingga kita mencoba mencari solusi ya tentunya saya dalam hal ini saya koordinasi terus saya minta petunjuk terus dengan Bapak Wali dan Bapak Wali Alhamdulillah juga mendukung kegiatan-kegiatan untuk di pasar baru terakhir ini di penghujung tahun 2022 ya harapannya Ibu tentang perekonomian di masyarakat seperti apa Alhamdulillah Alhamdulillah lancar gak ada masalah ya kalau kenaikan harga saya kira bukan suatu hal yang apa ya suatu hal yang khusus karena hampir semuanya seperti itu menjelang akhir tahun terakhir dengan Ibu Sama Fitri dari DKUPP Kota Pronggolinggo selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton